Salam Pemirsa, dukung channel kami dengan cara like, subscribe, share video ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR, Kabupaten Nganjuk, pada tahun anggaran 2024 telah mengerjakan bangunan saluran air, drainase, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah di Desa Gondang Kulon, Kecamatan Gondang. Diketahui pelaksana pembangunan drainase adalah C.V. Graha Puri dengan nilai Rp188.890.000. Ini diharapkan agar nantinya bisa mencegah dan mengurangi terjadinya banjir di saat musim penghujan yang dikarenakan, menurut salah satu warga Desa Gondang Kulon, bila musim penghujan sering terjadi adanya genangan air atau banjir. Biasanya kalau hujan teras itu sering ngembang airnya banjir di bujalan ini. Sering banjir di pinggir jalan, minggu lalu lintas perselanan. Kalau musim penghujan itu masih banjir. Hujannya teras itu masih terudah panjang, masih menjalan. Lebih senang supaya biar mengatasi airnya lebih lancar, lebih enggak banjir lagi. Supaya jalannya lebih enak, biar lebih jalannya lancar. Biar banjir lagi, mas ya? Ya, biar enggak banjir lagi. Sedangkan Kepala Bidang Cipta Karya, Evi Apriliani, melalui Staff Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Nganjuk, Suwiknyo, menjelaskan bahwa itu adalah pekerjaan yang dikerjakan tahun 2024. Dengan panjang 250 meter, untuk perbaikan trotoar plus yang baru, juga ada satu pekerjaan terkait perbaikan saluran jembatan besar. Untuk perbaikan trotoar plus pembangunan. Kemudian ada satu titik lagi, yaitu terkait perbaikan saluran yang terletak di sekitaran jembatan bintang yang besar. Tidaknya ini memang kita ada musreng dari desa, bahwa di sekitar situ sering terjadi genangan air, antara 40 sampai 45 cm. Jadi, kita berhujan dalam ini, semoga nanti dengan terbangnya kainase ini, tinggi genangan akan berkurang, tinggi yang lama genangan kita akan lebih singkat. Untuk selanjutnya, terutama di Gendang, kita masih ada satu paket pekerjaan, yaitu di Desa Campur. Informasi tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Salsa Bila izin ulur diri dan sampai jumpa!